Ratusan satwa langka yang dilindungi disita oleh petugas patroli pol air Polda Kepulauan Riau saat akan diselundupkan dari Malaysia ke kota Batam Kepulauan Riau. Ratusan hewan satwa ini terdiri dari burung kacer, burung murai batu hingga burung merak belang dan putih. Total keseluruhan mencapai 309 hewan satwa. Selain menyita barang bukti, petugas juga menangkap dua orang tersangka. Ratusan hewan satwa tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan diselundupkan dengan melalui jalur tikus atau ilegal. Atas penyelundupan ini, kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Yaitu pelaku yang menerima barang dari stifut tersebut. Nah, diduga stifut tersebut adalah berasal dari Malaysia dengan membawa beberapa, dengan membawa hampir banyak lah, banyak satwa liar yang dari Malaysia dibawa untuk dijual di Batam. Diterima oleh tersangka pelaku atas nama Syahrawi. Kita ke sorotan.